Topik kita kali ini adalah tentang Introduction to Affect and Cognition. Ini kalau di bukunya Peter E. Nelson, itu di chapter 3. Sudah pada download semua bukunya ya. Sudah ada ya linknya ya. Nah itu ya. Nah kita akan lihat. Udah sempat baca belum? Ayo. Apakah sudah sempat membaca bukunya? Belum. Nah, belum. Belum dapat bu. Oh, belum dapat. Belum dapat bu. Oh gitu. Oke, baik. Nanti ya. Nanti akan di ini ya. Ya. Jadi gini. Konsumen ya. Ada yang namanya roda konsumen. Ya, analisa roda konsumen gitu ya. Konsumen ya. Nah, dalam Berlaku konsumen gitu ya. Ini ada yang namanya roda tadi dari tiga. Ya. Itu ada consumer effect and cognition. Kemudian ada berlaku konsumen ini sendiri. Gitu ya. Ini Kemudian ada juga lingkungan konsumen. Nah, coba misalnya Anda bayangkan Kalau Pasti semua udah pernah ya masuk ke supermarket ya. Apakah ada yang belum? Pasti semua sudah pernah ya. Minimal sekali lah dalam hidup ya. Pasti sudah pernah. Nah, Konsumen gitu ya. Seperti Jadi jutaan konsumen di dunia itu gitu ya. Nah, itu tuh bisa mungkin Mungkin kalau sekarang Masa-masa pandemi ini mungkin Frekuensinya Jauh lebih Berkurang. Ya. Tapi Sebelum pandemi Gitu mungkin bisa Seminggu mungkin bisa sekali ya. Seminggu sekali pergi ke supermarket lah. Gitu ya. Ada aja yang dibeli. Tapi karena sekarang pandemi Mungkin Ada yang hanya sebulan sekali gitu Pergi ke supermarket besar Karena Sekarang pakai online. Gitu ya. Tapi kalau diingat-ingat Misalnya ketika masuk ke supermarket Atau ke toko Minimarket lah gitu ya ya. Nah, itu Kira-kira apa yang Pertama kali Dilihat disitu? Begitu masuk nih ya. Begitu masuk Ya. Begitu masuk ke supermarket. Kira-kira apa yang kalian Lihat disitu? Satpam, Bu. Satpam. Oke. Udah masuk. Itu di pintu ya. Udah gitu masuk nih. Masuk ke dalam supermarket nih. Apa lagi yang dilihat? Produk, Bu. Produk. Kemudian? Harga. Harganya. Kemudian ada apa lagi? Harga yang warna merah. Diskon, Bu. Harga yang warna merah. Promo. Diskon. Wah. Sama sama saya ya. Tos ya. Jadi kalau merah label merah itu Biasanya harganya lagi turun. Promo. Promo. Begitu ya. Siapa yang gak suka promo ya. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Selain itu. Bayangkan ya. Bayangkan supermarket gitu kan. Atau minimarket. Atau ya itulah ya. Ada apa lagi disitu? Ada SPG terkadang, Bu. Ada SPG ya. Yang bisa menjelaskan. Tiba-tiba didatengin ya. Didatengin mau. Lagi dia mau produk gitu kan ya. Nah, itu juga bisa ya. Nah, itu adalah semua lingkungan ya. Lingkungan konsumen. Begitu. Kemudian kalau misalnya ketika didatangi ya. Ketika didatangi si SPG. Tadi yang jawab SPG. Itu gimana? Rasanya bagaimana? Misalnya tiba-tiba lagi masuk nih ya. Terus didatangi ada yang lagi dia mau produk. Ya, suruh nyicipi. Bagaimana reaksinya? Pertama tergantung, Bu. Cewek atau lelaki, Bu. Oh, beda. Beda, Bu. Bagaimana tuh? Bedanya apa? Kalau perempuan, ya, Mbak. Kita coba dengarkan dengan seksama, Bu. Sama selesai, Bu. Waduh. Terus kalau lelaki-laki? Kalau produknya biasa aja. Mohon maaf, Mas. Lagi ada kegiatan lain. Ya ampun. Kasian banget ya. Pantusan. Kenapa kok banyak wanita gitu ya. Jadi itu ya. Betul, Bu. Begitu ya. Nah, ini harus digali-gali lagi nih. Harus dikaji nih ya. Mungkin ada apa gitu ya. Maksudnya kalau dari secara perilaku konsumen. Nah, itu ya. Nah, kemudian itu tadi ya. Kalau didatangi oleh si, mungkin, SPG ya. SPG gitu ya. Atau misalnya, apa sih namanya? Pramuniaga ya. Pramuniaga. Kalau misalnya ketika masuk tadi, saya lupa bilang. Pas masuk, kalian kan biasanya suka ngambil troli ya. Atau ngambil keranjang lah. Gitu ya. Biasanya gitu ya. Pertama ya. Ambil troli. Nah, ketika ambil troli, kalau misalnya dapet troli yang didorong rodanya ya. Kadang kan suka dapet ya. Yang rodanya susah tuh. Macet. Ya, jadi keras tuh. Mau ngendorongnya susah. Nah, itu perasaannya seperti apa yang dirasakan oleh si konsumen? Gengkel. Gengkel ya. Gengkel. Kesel banget. Apalagi, kalau baru sadar itu di tengah-tengah. Ya. Yang membalik lagi ke depan kan jauh lagi tuh ya. Males lagi gitu kan. Akhirnya, jadi hanya dua. Ya udah, tetap pakai troli yang macet tersebut gitu ya. Atau ya udah balik lagi. Beli-beliin, balik lagi deh. Nah, itu juga termasuk respon ya dari si konsumen. Begitu. Kemudian, misalnya. Disitu, itu juga termasuk dari. Itu udah masuk ke dalam roda yang sini. Ya. Affect dan cognition. Kemudian ada lagi misalnya. Tadi termasuk, tadi siapa yang jawab? Kalau misalnya SPG-nya wanita, didengerin. Kalau SPG-nya pria, mungkin dilihat dulu produknya apa gitu ya. Ridwan dulu. Ridwan ya. Ridwan, nah itu termasuk di sini nih perilaku juga. Dia perilaku si konsumen. Ternyata, oh ternyata begitu. Termasuk juga, misalnya kalau si konsumen. Ketika berbelanja gitu ya. Misalnya, oh kalau berbelanja ada konsumen yang dilihat setiap lorong. Ya. Misalnya ada berapa lorong tuh. Ada 20 lorong, ya dilihat setiap lorong satu-satu. Ya. Dari mulai datang tuh ya. Mulai dari lorong elektronik, misalnya gitu ya. Biasanya gitu ya. Kalau supermarket besar kan biasanya yang pertama itu elektronik. Ya. Kalau misalnya memperhatikan. Kenapa sih elektronik dulu? Kalau saya tanya lagi nih. Kira-kira mengapa sih kok duluan tuh? Pada umumnya gitu ya. Produk elektronik suka diletakkan di pas deket dan dimasuk. Banyak yang menarik dulu. Banyak yang menarik terus apa lagi? Karena harganya yang mahal, Bu. Jadi konsumen mau akan dikasih waktu dulu untuk nabung. Untuk balik lagi ke elektronik. Karena elektronik biasanya bukan kebutuhan primer. Seperti yang lainnya. Iya, betul ya. Itu tadi jawabannya ini ya. Jadi memang kalau elektronik itu kan bukan misalnya kebutuhan tujuan utama. Biasanya ya. Walaupun ada juga sih yang misalnya mau beli televisi ada tengah ke jain gitu ya. Mau beli TV gitu ya. Tapi mungkin kebanyakan orang gitu konsumen pergi ke supermarket itu mungkin untuk membeli. Misalnya kebutuhan daily needs gitu ya. Sembako lah seperti itu. Sehingga mungkin kalau misalnya si elektronik ditaruhnya di belakang gitu ya. Bisa-bisa konsumen nggak lewat ke situ gitu ya. Nggak ke ini ya sama si konsumen nggak diperhatikan. Karena kan bukan tujuan utama. Tapi kalau misalnya ditaruh di depan. Ya mau tidak mau kan diperhatikan ya oleh si konsumen kelewatan gitu kan. Dilewati, terlewati oleh si konsumen. Sehingga mungkin gitu ya ada saja kesempatan si konsumen akan kepikiran nih yang tadinya. Nggak kepikiran mau beli TV gitu ya. Atau nggak kepikiran beli kulkas atau ganti kulkas gitu ya. Tapi karena dia lewat, dia lewat lorong tersebut. Sehingga yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran. Misalnya yang tadinya merasa ah TV di rumah baik-baik aja gitu ya. Tapi karena dia lewatin ke supermarket tersebut dan lihat TV-nya menyala. TV-nya misalnya layarnya besar. Kemudian pas lagi itu warnanya juga menarik. Kok gambarnya bagus ya gitu ya. Tiba-tiba jadi merasa eh butuh nih ganti TV. Apalagi sekarang lagi pandemi begini orang banyak di rumah. Sehingga gimana caranya supaya nyaman di rumah gitu ya. Di enak-enakin lah gitu rumahnya. Begitu ya. Makanya kemudian mungkin ada konsumen yang menjadi tiba-tiba menjadi kepikiran untuk ganti TV gitu. Karena dia lewat. Lewat dari si spot elektronik tersebut. Apalagi TV-nya dinyalain program kesukaan gitu ya. Kesukaan konsumen. Apakah itu bola gitu ya. Pening lah gitu ya. Atau film-film yang lagi menarik. Nah gitu ya. Nah itu bisa membangkitkan apa? Ininya konsumen ya. Oh tiba-tiba jadi butuh gitu. Keinginannya jadi muncul. Seperti itu. Ya tadi itu ya. Itu juga tidak ke konsumen. Ya atau misalnya ada gitu. Konsumen yang dia langsung ke tujuan yang mau kemana sih misalnya. Oh saya sudah tahu nih. Kalau ke solar market saya mau beli pertama gitu ya. Saya mau beli telur misalnya gitu. Atau kemudian saya mau beli buah. Terus mau beli nugget misalnya. Kayak gitu ya. Atau misalnya beli sabun. Langsung tuh datang ke lorong-lorong tersebut. Ya. Itu ada konsumen yang seperti itu. Tapi ada juga yang seperti saya bilang tadi. Yang dia datang ya semua lorongnya. Pokoknya kalau datang ke supermarket itu seperti tanah sya gitu ya. Apalagi kalau sekarang ya. Jangan masa pandemi gini gitu ya. Karena saking jarangnya keluar gitu. Ke supermarket aja. Kayaknya bahagia banget diri ya. Kayaknya senang gitu ya. Ke supermarket. Karena saking jarangnya keluar rumah. Seperti itu. Jadi ada yang menikmati juga datang ke supermarket. Jadi dilihat. Apalagi kalau misalnya ini. Consumer Environment-nya gitu ya. Lingkungan ya. Di dalam toko tersebut diputar lagu-lagu yang enak gitu ya. Lagu-lagu yang sesuai dengan atau lagu-lagu yang lebih populer. Nah. Lagu-lagu ini juga ternyata ada loh apa psikologisnya. Jadi ada studi gitu yang menjelaskan bahwa kalau misalnya si konsumen didengerin gitu ya. Diperdengarkan lagu yang upbeat. Yang nadanya cepat gitu ya. Update. Itu tuh secara psikologis konsumen tuh jadi terburu-buru. Jadi maunya cepat-cepat selesai di toko tersebut. Ya. Jadi langsung ini apa yaudah tek-tek-tek-tek-tek gitu ya. Jadi mempengaruhi si emosinya si konsumen gitu. Psikologisnya konsumen. Tapi kalau misalnya diputar lagu-lagu yang misalnya yang iramanya lebih lambat gitu ya. Yang mendayudai gitu. Dan konsumennya jadi santai. Jadi lagu yang dengan tempo yang lebih lambat membuat konsumen lebih santai gitu. Jadi berlama-lama di toko tersebut. Ini kan yang yang diinginkan ya. Yang diinginkan oleh si penasar. Konsumen berlama-lama di dalam toko tersebut. Supaya apa? Supaya dia banyak belanjanya. Ya. Ada aja kan kadang-kadang lewat lorong sereal tiba-tiba jadi kepikiran. Ya. Apalagi serealnya lagi promo tadi yang lambatnya merah gitu ya. Nah itu ya. Seperti itu. Jadi ini yang namanya roda konsumen. roda konsumen di pengaruhi oleh tiga ini. Oke ya. Tadi di judul itu kita lihat ada yang namanya apa tadi judulnya kan effect and cognition. Ya effect and cognition. Nah secara definisinya gitu ya. Kalau effect itu effect dan cognition itu adalah dua hal yang berbeda. gitu ya. Dua hal yang berbeda. Responnya gitu ya. Beda gitu si konsumen itu. Ya. Kalau effect itu kan lebih ke perasaan. Ya. Feeling responses. Jadi perasaan. Gitu kan. Sementara kalau cognition itu kognitif. Ya. Proses mental gitu. Proses berpikir seperti itu ya. Jadi respon-respon yang terkait sama proses berpikir. Begitu ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Yang satu lebih ke perasaan. Yang lain lebih ke mungkin logika. Ya berpikir. Gitu. Nah. Katanya gitu ya. Konsumen itu bisa memiliki keduanya. Ya. Tentunya ya. Secara setiap individu bisa punya affective dan cognitive. Ya. Ini dua hal yang masih ada gitu ya. Di dalam diri individu. Gitu. Nah ini responnya juga akan berbeda-beda. Gitu. Di dalam roda yang tadi ya. Roda analisa konsumen itu ya. tadi ya. Nah itu bisa beda-beda responnya. Ya. Misalnya tadi. Ya kalau effect gitu ya. Feeling responses yang tadi. Kalau misalnya menemui itu tadi di Ramuniaga tadi ya. Ada yang merasa kesel gitu ya. Misalnya lagi buru-buru gitu kan. Kadang-kadang juga gitu kan ya. Kita lagi buru-buru. Tiba-tiba didatangi oleh Ramuniaga gitu ya. Lagi promosi. Kadang-kadang kita suka kesel gitu. Kalau lagi pas cepat-cepat gitu ya. Enggak mbak-enggak mbak gitu. Tapi udah bilang enggak. Masih tetap gitu ya. Masih tetap dikejar gitu. Nah itu kadang-kadang kan jadi kesel gitu. Belahkan ada konsumen yang mungkin merasa marah. Begitu. Nah tapi kemudian bisa juga melibatkan proses kognitif. Secara logika misalnya ya. Iya sih. Si Ramuniaganya menawarkan lagi promo gitu ya. Produk tersebut menarik. Ya bukan Ramuniaganya ya. Produknya misalnya ya. Terus harganya misalnya ya. Beli dua gratis satu. Gitu ya. Bukan beli dua dapat satu ya. Kalau beli dua dapat satu. Gak mau saya sih. Orang saya belinya dua kok dapetnya satu. Gak ya. Jadi bercanda ya. Jadi beli dua gratis satu. Misalnya jadi dapatnya tiga. Nah itu kan ya. Nah kadang-kadang kalau misalnya ngikutin perasaan aja. Gitu ya. Misalnya tadi contohnya serial ya gitu. Ngikutin perasaan misalnya. Kalau beli serialnya dua kotak. Maka akan dapat satu gratis satu. Sehingga nanti saya dapetnya tiga kotak gitu ya. Kalau mengikuti perasaan mungkin tergiur gitu. Ah iya lagi mumpung lagi promo gitu ya. Beli ah gitu. Beli. Gak cuman beli dua saya. Mungkin saya belinya tiga. Gitu ya. Jadi kalau beli tiga nanti gratisnya juga dapet tiga gitu kan ya. Gitu ya. Jadi pokoknya seperti itu. Tapi kemudian ada proses kognitif juga disitu. Ya logikanya mungkin berjalan. Ya konsumen yang lain mungkin dia logikanya jalan. Jadi dia akan bilang ah ngapain beli banyak-banyak gitu ya. Orang misalnya di rumah yang makan sereal misalnya ya. Kan sereal makan cuman pas sarapan. Terus yang makan gak semua ongkot ke keluarga. Misalnya gitu ya. Kalau ngapain impulsif gitu beli banyak-banyak gitu. Walaupun lagi promo. Udah gitu pas dilihat ternyata expire-nya gak terlalu lama. Misalnya cuman beberapa bulan aja. Kan harus kognitifnya berjalan disitu ya. Kalau secara logika ah enggak ah. Walaupun potongan harganya besar gitu ya. Saya mungkin konsumen tersebut akan membeli seperlunya. Gitu. Ya itu. Jadi effect dan cognition. Oke ya. Nah ini tipe-tipenya ya. Tipe-tipe effective response. Response itu juga bisa baik. Bisa beberapa ya. Bisa ada beberapa. Ada emotion ya. Ada emosi gitu ya bisa. Terus ada spesifik ya. Tergantung keadaan. Ya. Tergantung kepada individunya juga. Bisa beda-beda. Kemudian tergantung mood. Suasana hatinya. Ya. Kalau misalnya orang lagi lagi senang gitu ya. Lagi tenang. Lagi belanja di supermarket dengan tenang. Mungkin kalau di hampiri oleh SPG. Agak Pramuniaga. Mungkin dia akan oke dia melayani gitu ya. Misalnya. Halo bu. Oke gitu. Halo mbak. Dia mungkin menjawab gitu ya. Gitu. Tapi kalau suasana hatinya lagi lagi gak tenang gitu. Atau misalnya lagi buru-buru disampering Pramuniaga mungkin bukan yang senang malah kesel gitu ya. Kayak gitu. Kemudian evaluasi juga. Gitu ya. Kemudian secara intensitas ya. Atau ini juga ada yang kalau misalnya perasaan itu bisa excited gitu ya. Atau misalnya enggak. Gitu ya. Atau misalnya sangat tertarik semangat gitu ya. Atau yang tidak. Atau misalnya feelingnya bisa stronger or weaker juga bisa ya. Intensity-nya ya. Ada orang yang misalnya kalau misalnya melihat promo senang-senang banget gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin buat individu lain enggak. Biasa aja tuh. Seperti itu. Ya. Oke ini macem-macem ya. Contoh-contohnya ya. bisa gembira gitu. Senang. Atau misalnya takut. Ya. Ada guilt ada anger. Nah ini contoh-contoh aspek-afeksi yang dimanfaatkan juga oleh si pemasar. Ya misalnya dia ingin memanfaatkan misalnya kalau masa pandemi seperti ini ya. Covid. Orang mungkin cenderung takut ya. Cenderung takut. Sehingga dia akan membeli mungkin beli masker. Beli hand sanitizer. Beli alat-alat pembersih. Karena apa? Karena takut dengan risiko tertular Covid-19. Nah perasaan ketakutan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh si pemasaran. Ya. Dia mungkin membuat iklan gitu. Atau misalnya promo-promo menggunakan memanfaatkan perasaan ketakutan si konsumen tersebut. Begitu ya. Nah kemudian juga misalnya apa kegembiraan gitu senang akan sesuatu juga itu dimanfaatkan oleh si pemasar gitu ya. Misalnya konsumen senang nih kalau misalnya kalau konsumen dikasih misalnya kayak kemarin misalnya mungkin yang lagi rame ya kalau mengikuti misalnya hari kasih sayang misalnya gitu ya. Nah itu juga banyak dimanfaatkan misalnya oleh si pemasar ya. Tapi saya nggak tahu saya nggak ke supermarket selama seminggu beberapa waktu ini. Jadi saya nggak tahu apakah di dalam lingkungan toko tersebut memanfaatkan momen tersebut. Karena kalau pemasar itu semua momen dimanfaatkan. Ya. Dimanfaatkan. Atau mungkin yang ini kemarin Imlek ya. Imlek-Imlek itu biasanya meriah ya. Di toko itu meriah. Semua dipasang atribut-atribut terkait Imlek. Nah itu untuk apa? Untuk membangkitkan mungkin perasaan gembira untuk konsumen yang mungkin yang kalau apalagi yang komensumen yang merayakan. Itu dibangkitkan supaya konsumennya mau belanja banyak. Begitu ya. Sama. Nah itu. Kemudian ini juga ya intensitas ya. Intensitas juga bisa diartikan sebagai misalnya kalau misalnya orang ya. Intensitas ini bisa berpengaruh kepada fisik. Fisik si konsumen. Kalau misalnya orang merasa ketakutan gitu ya. Mungkin secara itu denyut jantungnya kan jadi ini ya. Meningkat. Sama-sama juga kalau gembira juga sama sih ya. Bisa meningkat. Seperti itu. Atau misalnya membangkitkan perasaan oke karena takut kena COVID gitu ya. Sehingga yaudah beli masker banyak-banyak. Menimbul masker. seperti itu. Awal-awal seperti itu kan ya. Kayak gitu. Masker tiga lapis sampai-sampai sempat-sempatnya langka waktu awal-awal. Kayak gitu. Kemudian perasaan ini disgusting juga sama disgas gitu ya. Itu juga bisa dimanfaatkan oleh si penasaran. Saya jijik gitu ya. Kalian mungkin ingat gak iklan gitu ya. Iklan pembersih toilet. Nah itu ya. Dia memang memanfaatkan perasaan itu tuh. Ya perasaan si konsumen merasa geli gitu ya. Jadi sama apa misalnya toilet kotor gitu ya. Itu kan beli banget kan misalnya lihat gitu. Nah dimanfaatkan alis pembersih membuat iklan yang dikatakan dengan hal tersebut. Begitu ya. Oke ya. Secara karakteristiknya ya. In general ya. Basicnya gitu ya. sistem efektif ini bisa dibedakan ke dalam misalnya ini. Dia bisa reaktif ya. Kadang misalnya kayak tadi misalnya lihat diskon ya. Promo langsung dia reaktif gitu ya. Beli itu ya. Seperti itu. Atau misalnya bisa juga nih. Dia gak punya kontrol langsung. Ya misalnya tadi karena disebutkan Promo Niaga sih jadi saya ingat terus ya. Oke. Nah itu contohnya itu misalnya people have little direct control. Jadi dia gak terlalu punya kontrol gitu ya. Misalnya kesel sih gitu ya sama Promo Niaga yang ini agresif banget nalainnya gitu ya. Sampai ngejar-ngejar sampai dekat-dekat kasir gitu. Dikejar-kejar diikutin gitu kan ya. Kesel sih gitu. Tapi kita misalnya gak bisa punya kemampuan yang lebih misalnya berhentiin si Promo Niaga tersebut gitu. Kan gak bisa ya. Saling yang bisa kita lakukan kita menghindar. Atau misalnya kita ngomong ke manajernya misalnya kalau memang sudah sangat terganggu gitu ya. Kita bilang ke si manajernya. Saya gak nyaman gitu ya. Dikejar-kejar sama ini supaya beli gitu ya. Padahal saya kan sudah bilang gak mau. Nah mungkin seperti itu ya. Itu. Kontrolnya seperti itu. Gitu ya. Atau misalnya nih affective responses are felt physically ya in the body gitu ya. Yang tadi sih sempat ya. Jadi perasaan ini ya emosi gitu ya. Itu bisa dirasakan oleh tubuh kita. Tadi ya. Misalnya merasa bergembira gitu ya. Atau misalnya merasa sangat senang. Sehingga kita menjadi excited gitu ya. Menjadi denyut jantungnya gitu. Berdebar-debar gitu ya. Menjadi berdebar-debar. Ada gak sih misalnya lihat. Ih itu produk kok cantik banget gitu ya. Atau misalnya bagus banget. Oh itu udah produk yang sudah diidamkan lama. Sehingga ketika melihat produk tersebut gitu ya. Merasa bahagia gitu. Merasa jadi berdebar-debar gitu. Seperti kalau ketemu misalnya ketemu orang yang disayang gitu ya. Menjadi berdebar-debar. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah kemudian juga ini. Kebanyakan respon itu juga bisa dipelajari. Ya contohnya misalnya ada yang tadinya gak suka misalnya. Gak suka pedas sih. Waktu kecil gak suka pedas. Tapi misalnya karena di sekolah atau misalnya di lingkungan kalau sama teman-teman itu makannya pedas-pedas gitu ya. Teman-teman makannya pedas. Lama-lama dia coba juga. yang tadinya dia gak suka pedas sekarang jadi bisa. Bisa mentoleri rasa pedas tersebut. Begitu. Jadi bisa dipelajari ya. Atau misalnya ini juga bisa terkait dengan culture ya. Kebudayaan. Begitu ya. Atau misalnya tadi rasa pedas atau misalnya gak suka nih sama manis-manis gitu. Tapi karena misalnya misalnya tadinya tinggalnya di atau misalnya tadinya tinggalnya di daerah Jawa Tengah gitu. Itu kan makannya mungkin banyak manis-manis gitu ya. Biasanya ya. Secara culturenya seperti itu. Makan gudeg, manis. Terus pindah nih. Karena kuliah di IPB gitu ya. Pindah. Di IPB misalnya di Bogor gitu. Karena tanah ini ya Sunda gitu. Gak terlalu ini manis-manis itu gitu ya. Banyak kan malah malah makanan yang pedas atau yang apa lalapan gitu ya. Nah tadinya tinggal di Jawa Tengah makannya manis-manis pindah ke Bogor. Nah jadi belajar lagi gitu. Belajar. Oh iya. Belajar rasa lain. Ya jadi gak justru mungkin toleransi terhadap manisnya jadi berkurang gitu. Yang tadinya mungkin gak suka makan lalapan mentah karena pindah karena kuliahnya di IPB gitu ya. Sehingga sering makan lalapan jadi suka sayuran mentah. Nah gitu ya. Seperti itu ya. Jadi bisa di pelajari. Jadi most effective responses are learned. Jadi bisa dipelajari. Oke. Nah tadi kan perasaan. Nah sekarang kita lihat cognition. Ya cognition. Tadi cognition sebenarnya sudah dibahas ya. Ini di refer to. Jadi dia tuh lebih ke arah pemikiran ya. Pikiran. Yang secara kognitif lah ya. Sistem kognitif. kognitif. Jadi proses mental. Jadi bisa. Sorry. Bisa ke pemahaman. Gitu ya. Mempelajari. Atau misalnya mengevaluasi. Ya evaluasi nih. Misalnya ada dua produk. Ya ada dua produk mau beli. Misalnya mau beli kopi deh. Gitu ya. Sekarang nih lagi banyak nih kopi ya. Bermunculan kopi susu. Kan merknya pun macam-macam ya. Merknya macam-macam. Mulai dari apa yang pakai kata-kata galau tuh ya. Apa janji jiwa. Misalnya maaf ya sebut merk ya. Tapi ini contoh aja ya. Atau misalnya apa lagi. Kenangan lah gitu ya. Terus apa lagi coba contohnya. Lain hati gitu ya. Menggunakan kata-kata itu kan itu sebenarnya dia membangkitkan apa. Afeksi ya. Perasaan kan. Emosi gitu. Kalau lihat merk itu gitu kan kopi lain hati gitu. Kopi kena. Jadi terbangkitkan gitu ya. Karena lihat dari namanya yang unik gitu. Tapi kemudian kognitifnya jalan nih disini. Ya. Kognitif nih main disini. Logikanya gitu kan. Misalnya itu kan hanya nama aja. Mungkin saya suka sama kopi yang lain gitu. Ya. Kopi yang sudah biasa saya minum gitu ya. Kalau yang kemarin itu cuma menang nama aja misalnya seperti itu ya. Nah itu ya. Jadi disitu mulai ada proses pemahaman. Ya. Kemudian dia mengevaluasi. Dia membandingkan kopi merk A dan kopi merk B. Misalnya gitu ya. Kopi yang dengan kata-kata galau tadi sama kopi yang biasa gitu. Biasa di-num. Misalnya. Gimana nih? Di evaluasi. Gitu ya. Gitu. Kemudian juga bisa memplanning ya. Merencanakan. Baru kemudian diputuskan. Diputuskan mau dibeli. Mau beli yang mana nih. Setelah melihat-lihat. Setelah mencari-cari baru kemudian diputuskan mau ambil yang mana. Gitu ya. Kemudian difikirkan lagi. Seperti tadi kognitif itu ada beberapa tahapan juga. Oke ya. Ini beberapa fungsinya ya. Jadi proses kognitif itu ya bisa mulai dari menginterpretasi. Misalnya kalau lihat iklan. Lihat iklan. Diinterpretasikan lagi tuh oleh si konsumen. Melihat ya. Oleh si pemirsa. Ini iklannya seperti apa sih? Gitu ya. Atau melihat lambang. Melihat logo gitu. Diinterpretasikan. Kalau misalnya lihat lihat lambang ini gitu kan. Ingatnya kemana? Diinterpretasikan gitu ya. Kemudian dilihat masuk akal apa enggak. Gitu ya. Kalau lihat iklan misalnya iklanin iklan kan kadang-kadang dia bombastis ya. Iklannya gitu ya. Kadang-kadang berlebihan gitu. Nah kemudian difikirkan lagi. Masuk akal enggak sih? Gitu. Ya. Seperti itu. Nah untuk meninterpretasikan ini. Nah inilah maka si individu akan melakukan proses kognitif tadi ya. Mempelajari, mengevaluasi gitu. Dilihat lagi. Ya. Nah ini juga. Dilihat juga pengalaman ya. Personal experience. Jadi pengalaman terdahulu itu juga bisa mempengaruhi proses kognitif juga. Ya proses kognitif kita. Kalau misalnya dulu misalnya kita udah beli produk ini. Produk A. Tapi misalnya kemudian kita lihat produk ya. Produk. Misalnya lihat biskuit lah. Misalnya gitu. Kita lihat biskuit. Terus ingat lagi. Dulu kayaknya pernah beli biskuit ini. Gitu ya. Lihat lagi. Waktu dulu makan biskuit ini rasanya gimana ya. Gitu. Nah itu yang membangkitkan pengalaman yang lampau. Ya itu bisa juga ke dalam sistem kognitif si individu. Oke ya. Waduh ini waktunya. Bentar ya. Nah ini kemudian disini juga ada kognitif kalau dilihat disini ada tabel ya. Ada tabel Cognitive Interpretation of Physical Stimuli. Jadi dalam menginterpretasikan gitu bisa juga berdasarkan si aspek fisiknya. Gitu contohnya misalnya nih. Kalau disini contohnya baju hangat ini terbuat dari wall gitu ya. Dari bulu domba. Ya. Kalau secara ini gitu kita pikirkan gitu secara logika oh iya kalau dari bulu domba ini biasanya hangat kan. Gitu ya. Suara saya putus-putus gak sih? Lancar ibu. Lancar ya. Oke ya. Oke ya. Kemudian misalnya ini mobil ini gitu ya bisa berlari gitu ya. Bisa berlari misalnya 1 kilometer 14 liter misalnya gitu. Ya bisa kayak gitu. Karena misalnya atau mobil ini 1 kilometer bensinnya cuma 6 apa 6 liter gitu. Wajih kok ini banget sedikit amat. Bisa juga kan ya. mungkin itu mobil yang CC-nya besar misalnya. Mungkin hanya 8 liter tuh 1 kilo kayak gitu kan. Mungkin mobilnya CC-nya besar. Gitu. Nah itu ya bisa kelihatan secara fisiknya. Atau misalnya karena cognitive interpretation of social stimuli. Ya. contohnya oh ini self-personnya sangat membantu nih gitu ya. Atau misalnya menurut teman saya gitu ya. Picahat itu yang terbaik deh. Paling enak deh. Itu social stimuli ya. Jadi memanfaatkan itu tadi. Misalnya kata teman saya gitu. Atau kata tetangga saya gitu ya. Atau lihat tetangga saya kok sering banget nih ada ada go food gitu ya. Datang ke rumahnya pesan pizza dari picahat misalnya gitu ya. Oh kata teman saya kayaknya kata tetangga saya pizza hat enak nih gitu ya. Nah kemudian masuk tuh kognitif dia gitu ya. Seperti itu. Atau misalnya oh kalau menurut teman saya yang lain bukan picahat domino misalnya ya yang enak misalnya kayak gitu ya. itu ya dipengaruhi oleh social stimuli. Begitu. Ya karena dilihat temannya ada makan pizza domino yaudah dia juga jadi mau beli juga. Menurut dia karena banyak yang beli domino enak nih seperti itu ya. gitu. Atau misalnya dia memanfaatkan emosi juga ya disini ya emosi misalnya. Saya merasa bersalah nih kalau gak ngirim ini apa nih gak mengirimkan ibu saya misalnya kartu gitu ya kartu ucepan selamat ulang tahun nih. Mungkin ini kalau sekarang ya kalau mungkin zaman digital sekarang mungkin whatsapp lah gitu ya whatsapp ya kalau misalnya saya gak enak ih gitu ih saya merasa bersalah ih kemarin ibu ulang tahun tapi gak ngucapin selamat di whatsapp ih keterlaluan sih sebenarnya itu ya gitu ya tapi gitu ya jadi memanfaatkan perasaan tersebut. Begitu ya jadi atau misalnya dia yang lihat ada toko baru gitu toko baru sehingga merasa seneng nih semangat nih excited nih ada toko baru kayak gitu ya oke bisa juga misalnya cognitive interpretation of symbolic meaning ya simbol simbol gitu itu juga bisa ya misalnya oh ini jam tangan Rolex nih ya Rolex nih ya kalau misalnya pakai jam tangan Rolex ini orang yang merasa dia merasa menjadi orang yang sukses misalnya gitu ya ya sendiri lah ya royal apa jam tangan Rolex kan mahal banget ya atau misalnya kalau pakai iPhone gitu iPhone 12 ya yang baru kan iPhone 12 gitu kan kalau orang pakai iPhone 12 tuh dia merasa ini apa dia merasa sukses gitu dia merasa wih gaya banget nih gitu merasa bergensi lah gitu ya seperti itu jadi menggunakan simbol-simbol begitu ya oke atau menggunakan ini interpretation of sensation ya misalnya ini menggunakan aroma gitu parfum gitu kan atau menggunakan rasa ya menggunakan panca indera itu dimanfaatkan gitu ya misalnya kalau coklat biasanya rasanya manis gitu kan kemudian kalau parfum mungkin wangi floral ya wangi bunga atau misalnya wangi kayu gitu nah seperti itu ya itu dimanfaatkan ya atau misalnya interpretasi terhadap perilaku misalnya nih kalau orang-orang yang lagi diet gitu ya yang sangat memperhatikan kalori mungkin kalau membeli produk makanan atau minuman dia akan sangat memperhatikan jumlah kalorinya gitu ya sehingga misalnya kalau cari cola gitu akan cari yang jenis diet atau diet coke gitu ya diet cola seperti itu karena dia memanfaatkan unsur behavior oke kemudian sebentar ya relationship ya ini tuh berbeda-beda sebenarnya ya jadi beberapa sudi gitu ya ada perbedaan cara pandang cara pandang ada yang berpendapat bahwa perasaan dan kognitif sistem itu adalah masing-masing gitu ya sendiri perasaan-perasaan kognitif-kognitif gitu ya ada yang berpendapat seperti itu tapi ada juga yang berpendapat bahwa perasaan ini itu sangat dipengaruhi gitu ya oleh logika gitu atau sebaliknya ya logika itu sangat dipengaruhi perasaan gitu itu juga kadang seperti itu ya kadang misalnya kalau lihat promo begitu ya lihat promo di apa pertokohan gitu ya di toko salah satu toko nah promonya lumayan gitu kayak tadi yang saya sampaikan ya di contoh ya kemudian dia beli gitu padahal dia tahu loh barang tersebut sudah banyak di rumah gitu ya dan biasanya sampai rumah nggak dilihat lagi gitu nggak biasanya anak-anak nih kayak gitu ya anak-anak tuh kadang-kadang seperti itu kan mainannya udah banyak di rumah gitu tapi begitu datang ke toko mainan mau beli lagi misalnya di boneka gitu bonekanya udah banyak di rumah padahal nanti ketika sampai di rumah bonekanya boro-boro dimainin gitu ya nggak dimainin bahkan kadang-kadang nggak dibuka juga gitu ya nah itu biasanya kalau anak-anak kan gitu ya dia masih logikanya mungkin masih dikalahkan oleh si efektifnya gitu efeksinya ya nah sama sebenarnya tidak hanya anak-anak konsumen yang sudah dewasa ya juga seperti itu sering juga seperti itu kan apalagi yang pengkoleksi gitu misalnya nih kalau wanita nih ya misalnya hijab gitu kan udah banyak sih di rumah tapi kalau misalnya lihat warna baru atau motif baru merasa ingin beli gitu merasa butuh padahal kalau lihat di lemari itu udah banyak tuh ya hijab-hijab itu gitu ya pengalaman sendiri sebenarnya gitu ya nah gitu-inggi kalau melihat ada promo itu merasa oh kan belum punya warna ini gitu walaupun misalnya kata suami udah banyak itu warna itu warnanya kok gitu lagi gitu lagi tapi terus kemudian dibilang ah nggak beda kok yang kemarin kan coklatnya coklat muda yang ini coklat muda banget misalnya kayak gitu ya jadi tetap ada bedanya gitu nah itu berarti kan si kognitif itu dikalahkan oleh si efeksinya begitu dipengaruhi ya atau itu terbaliknya atau kebalikannya misalnya ya karena tadi nih ya misalnya lihat nih memang si warnanya memang belum punya gitu ya hijab yang itu misalnya yang coklat muda banget itu belum punya tapi kalau secara kognitif gitu dipikir lagi secara logika ah bedanya juga beda tipis kok gitu ya dan lagian nggak akan dipakai juga lagi masa pandemi ini mau dipakai keluar maksudnya nggak banyak-banyak keluar gitu kan ya nggak akan kelihatan juga gitu apalagi misalnya beli yang lain gitu ya sepatu misalnya sepatu apa lagi lagi masa pandemi ini mau keluar kemana gitu kan ya nah itu secara logikanya main tuh ya yaudah nggak beli nah kayak gitu ya jadi kalau menurut si apa pendapat ini afeksi dan kognitif itu saling berkaitan gitu ya terus ada juga yang mengatakan afeksi itu sangat dominan gitu ya jadi di beberapa kasus memang rasaan itu akan mendominasi ya sehingga mengalahkan logikanya gitu ya atau misalnya mereka saling sangat keterkaitannya tinggi sekali gitu ya ada juga yang membuat pendapat seperti itu oke ya kurang lebih seperti itu ya oke ini kalau digambarkan kayak tadi ya jadi secara apa kalau dibikin bagannya gitu ya keterkaitan antara afeksi dan kognitif ya ini yang umumnya ya difaham itu seperti ini jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi afeksi ya dan juga bisa mempengaruhi kognitif ya kognitif nah si afektif ini macam-macam tanya responnya bisa emosi bisa perasaan bisa suasana hati gitu ya terus kognitif kognitif juga bisa pengetahuan gitu ya pemahaman kepercayaan nah itu semua respon-respon yang terkait sama kognitif nah ini bisa saling mempengaruhi gitu ya kalau bagian ini menggambarkannya seperti itu oke ya nah ini kalau implikasinya buat si pemasar bagaimana dari kedua konsep ini ya afeksi dan kognitif ini nah si pemasar ini kan pasti tujuannya ingin meningkatkan penjualan dong ya semaksimal mungkin jadi pemasar ini harus mempelajari si konsumen ya individu itu betul-betul dipelajari ya bagaimana sih si afeksi dan kognitif ini gitu ya jadi pemasar harus memahami sehingga nanti ketika membuat strateginya pun akan tepat sasaran begitu ya produk desainnya iklannya gitu kan kayak misalnya nih kalau misalnya dia menyasar ya menyasar anak muda misalnya gitu ya misalnya anak muda nih maka mungkin membuat iklannya gitu ya akan disesuaikan gitu atau misalnya medianya medianya akan disesuaikan karena tadi menyasar ke anak muda yaudah anak muda itu kan identik sama teknologi nah mungkin kalau dia bikin iklan gitu mungkin iklannya akan ditempatkan di misalnya media-media sosial gitu ya media sosialnya pun beda loh antara yang generasi muda gitu ya sama generasi milenial sama generasi X sama generasi Y misalnya gitu kalau ke si generasi milenial medianya mungkin buat mereka lebih cocok misalnya Instagram gitu ya Instagram tapi kalau misalnya ditanyain ke generasi yang diatasnya yang lebih tua misalnya ya generasi X gitu atau generasi Y gitu ya mungkin kalau buat mereka ke Facebook misalnya gitu ya Facebook masih dominan gitu ya kalau Instagram enggak gitu nah itu ya jadi akan menggunakan strategi seperti itu ya jadi menyasarnya lewat ke situ dia akan memperhatikan semua komponen tersebut ya kemudian mungkin kalau menyasar ke generasi yang milenial gitu ya secara dia akan membangkitkan tadi juga ya perasaan apa nih kalau si milenial dia cirinya apa terus kalau ke anak-anak akan beda lagi juga ya kalau anak-anak mungkin kalau bikin ikan buat anak-anak akan memperhatikan supaya anak-anak tertarik ya mungkin warnanya ya mungkin misalnya pakai animasi yang bergerak gitu ya supaya lebih cocok buat anak-anak nah seperti itu jadi membangkitkan afeksi dan kognitif responsenya begitu ya nah ini kemudian nih afektif respons ini sangat penting ya very important ya for feelings product gitu ya seperti makanan minuman parfum ya fragrance ini ini sangat dia itu sangat dipengaruhi oleh afektif nih biasanya begitu ya kayak parfum kan gitu ya parfum tuh biasanya gitu kan dia memangkatkan afektif kayak wangi-wangian gitu kan gitu minuman makanan juga sama ya tapi ya tapi kalau saya lihat disini untuk makanan dan minuman ya sekarang ya untuk saat ini ya sudah ada juga sih fenomena bahwa sekarang orang mulai mengedepankan mungkin rasionalnya juga ya logikanya apalagi gaya hidup sehat ya gaya hidup sehat sekarang juga sudah banyak ya sudah banyak sehingga orang kalau misalnya lihat beli makanan akan lihat nih nutrition fact-nya ya kandungan nutrisinya kira-kira seperti apa ya kandungan nutrisi satu produk ini gitu ya dalam sekali saji berapa kalorinya karena orang sudah mulai aware gitu sama kesehatan ya sehingga kalau misalnya ih gulanya banyak banget nih gitu ya secara logikanya dia bilang ya walaupun misalnya tampilannya menarik gitu ya tapi kemudian dia mengedepankan logika dia sehingga dia ah nggak saya cari produk yang lebih rendah lagi kandungan gulanya kayak gitu ya gitu ya seperti itu ini tadi sudah ya bahwa efektif itu juga bisa berpengaruh ya terhadap kognitifnya sehingga akan which in turn can influence decision jadi akan mempengaruhi pengambilan keputusan oke nah ini kemudian metafor ya kiasan ya jadi using metaphor to communicate effective and cognitive meaning nah metafor ini dia akan merepresentasikan ya one thing in terms of something else contohnya dia menggunakan logo ya lambang lah ya lambang ya misalnya apa yang metafor twitter aja gitu ya twitter twitter itu lambangnya apa sih burung biru burung ya burung biru ya burung tapi kan burung ya kira-kira dia menggambarkan apa sih tweet kicauan kicauan ya burung gitu ya kemudian dia merepresentikan apa lagi tuh kok pakai burungnya dia gitu kebebasan berpendapat kebebasan kemudian apa lagi cepat kan ya menyebarnya ya seperti burung kan dia bisa aja terbang kemana-mana gitu kan nah itu juga merepresentkan itu sebagai metafor juga bahwa si twitter itu menggunakan lambang burung itu untuk menggambarkan bahwa twitter itu kan ini ya cuitang gitu ya jadi kalimat-kalimat yang singkat gitu kan ya diharapkan kalau misalnya udah posting sesuatu di twitter itu kan inginnya langsung postingan tersebut bisa menyebar kemana-mana kan gitu ya cuitan-cuitan itu ya gitu sama kayak burung dia bisa terbang kemana aja kayak gitu dan bisa bebas juga berpendapat disitu nah gitu ya jadi menggunakan metafor burung ada lagi gak contoh lain yang menggunakan ini masih banyak nih contoh yang menggunakan metafor kendaraan misalnya kopi luwak oh kopi luwak ya kopi luwak gimana tuh kira-kira mengapa dia pakai itu luwak ya berarti ya iya proses produk kopi diambil dari yang sudah dimakan low iya gitu ya jadi kan dianggap bahwa jadi dia ingin mencerminkan jadi kira-kira apa yang mau ditampilkan kopi tersebut kopinya seperti apa hasil fermentasi alami rasanya enak gitu ya kualitasnya tinggi ya nah itu kan kayak misalnya walaupun gak tau sih bener apa enggak gitu ya karena apalagi harganya murah gitu padahal kan luwak itu kan ini ya termasuk ini maksudnya mahal lah kalau menurut saya kalau beneran dari kopi luwak itu gitu ya gitu kan enggak produksinya tidak masif lah gitu ya nah ini tapi si produsen tersebut gitu pemasar tersebut menggunakan simbol kopi luwak tersebut ya simbol luwak tersebut untuk menggambarkan si luwak itu kan makan kopi itu sangat pilihan ya selektif ya dia hanya akan makan biji kopi yang berkualitas gitu kan nah si biji kopi tersebut tapi melalui proses pencernaan gitu ya tidak dicernakan oleh si luwak itu ya keluar lagi gitu ya jadi yang dimakan oleh si luwak itu bener-bener biji kopi pilihan yang kualitasnya tinggi gitu jadi dia ingin merepresentasikan produk kopinya tersebut produk kopi yang berkualitas begitu ya oke atau misalnya ada lagi kendaraan ya mobil misalnya mobil kijang ya kijang lah gitu kan gimana izuzu panter izuzu panter coba ya dia menggambarkan apa dia pakai panter ya sebagai metafornya ya ya cepat bu hemat cepat ya cepat hemat kuat gitu ya seperti panter gitu kan jadi dia ingin mengkomunikasikan produknya ya si pemasar itu ingin mengkomunikasikan kepada konsumen ini mobil ini dia kencang larinya kencang kuat gitu ya dan efisien gitu ya efisien dia seperti panter gitu kan sekali sekali lompat jangkauannya jauh gitu ya sama mungkin ingin direpresentasikan bahwa mobil ini hemat gitu seperti itu ya nah masih banyak lagi yang menggunakan metafor gitu ya jadi itu jadi dia can communicate both cognitive and affective meaning gitu ya thought and feeling jadi pikiran dan pikiran dan perasaan gitu ya tentang brand gitu masih banyak lagi sih kalau ini ya yang menggunakan metafor susu beruang juga kan ya Ferrari Ferrari ya Ferrari pakai apa sih lambangnya kuda kuda ya dia berarti ingin mengkomunikasikan mobilnya seperti apa tuh misalnya kecepatan-kecepatan hitungannya pakai berapa ribu kekuatan kuda gitu kencang ya bisa lari kencang torsinya tinggi gitu ya seperti kuda gitu kan dia kuat tangguh gitu kan larinya kencang seperti itu ya dan itu nah ini menjadi critical component gitu ya dari strategi pemasaran yang efektif jadi memang sering menggunakan lambang-lambang tertentu gitu untuk menepresentasikan produknya oke aduh ini waktunya ya nanti mungkin bisa dilihat lagi ya bisa dilihat lagi jadi sebentar ya mungkin saya ini sedikit lagi jadi si ini aja ya saya terangkan ini disini dalam proses afektif dan kognitif ini gitu ya si konsumen itu akan melalui berapa tahap ya dalam membuat keputusan ya mengambil keputusan kognitif proses ini ya kognitif proses dari mulai misalnya lingkungan ya lingkungan mempengaruhi gitu kan sehingga mempengaruhi proses pemahaman gitu perhatian ya ada iklan kemudian oh ya diperhatikan iklannya menarik gitu kan sehingga menimbulkan pengetahuan baru atau kepercayaan baru gitu yang tadinya nggak percaya sama produk itu tapi kalau lihat iklan dan diputernya berusaha ulang gitu kan sehingga yaudah jadi yakin ya jadi yakin nah kemudian si informasi yang sudah diterima ini ada yang disimpan ke memori ya ke memori ada yang disimpan ya kalau informasinya menurut si konsumen itu menarik atau penting biasanya akan disimpan di memori jangka panjang si konsumen tapi kalau misalnya menurut dia ah apaan sih iklan ini gitu kan ya nggak nggak penting gitu ya dia tidak akan di store di long term memory gitu ya nggak akan disimpan di memori jangka panjang yaudah begitu lihat iklannya lupa lagi karena nggak penting gitu ya seperti itu nah informasi yang sudah terimpan di memori ini ya ini akan bermanfaat juga ke dalam pengambilan keputusan gitu ya jadi misalnya kalau misalnya nih saya mau beli sabun cuci nih gitu ya saya nggak usah lihat iklan lagi tapi saya ingat-ingat aja kemarin pakai sabun cuci ini hasilnya seperti apa misalnya gitu atau saya misalnya mau beli laptop nih ya laptop saya rusak kemudian yaudah saya bangkitkan informasi saya yang sudah ada gitu ya di memori saya oh kayaknya laptop merek ini nih yang enak misalnya gitu yang bagus nih menurut teman saya juga katanya laptop merek A gitu ya dia tahan banting misalnya gitu jadi semua informasi yang sudah ada dimunculkan lagi gitu gitu ya oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini ya mohon maaf tidak selesai nanti mungkin akan dilanjutkan lagi sorry ya nanti insya Allah akan dilanjutkan lagi yang masih belum gitu ya minggu depan ya mohon maaf ya nanti mungkin misalnya ada yang bertanya juga kita bisa agendakan di minggu depan begitu ya ya sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa apa menyelesaikan ya semua slide-nya hari ini sebenarnya ada dua nanti tapi kalian pelajari saja ya insya Allah nanti bahan-bahan akan di upload juga di course ya di course entah itu course itu atau new lms juga mungkin juga grup kalau grup wasak sudah ada sudah ada saya sudah dipanggil nih oke ya baik mungkin itu ya terima kasih atas perhatiannya nanti kita insya Allah bertemu lagi minggu depan ya untuk yang bertugas wawancara disiapkan tadi sudah ada ya di chat ya pertanyaannya linknya ya sudah bu oke disiap ya linknya tersebut terutama untuk yang besok akan presentasi nanti untuk yang berikutnya lagi yang belum ada tadi pertanyaannya akan disampaikan menyusul ya oke bila hitah hidayah terima kasih atas perhatiannya tetap sehat tetap semangat ya tetap jaga prokesnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih ya sama-sama saya live ya baik bu iya silahkan Prof Ujang baik saya live ya selamat menikmati selamat menikmati